Prof Nidom, Anda melalui Nidom Foundation, koreksi kalau saya salah, Anda menemukan adanya celah di mana ketika vaksin COVID-19 disuntikan kepada seseorang, maka justru akan menguatkan virus itu dan membuat justru malah lebih banyak putarotnya ketimbang manfaatnya. Benar apikian? Begini Mas, jadi kaedah umum bahwa suatu penyakit atau wabah disebabkan oleh virus biasanya intervensinya adalah dengan vaksin. Itu sudah teori dasar terhadap intervensi dari wabah suatu penyakit. Tetapi ada beberapa hal yang perlu dicermati. Bahwa pertama, wabah pandemik ini, pandemik COVID-19 ini belum ada literaturnya. Baik itu vaksin yang sudah dibuat, itu 50% bisa berhasil, 50% bisa gagal. Artinya karena tidak ada referens. Nah kemudian yang kedua, bahwa saudara sepupunya COVID-19 ini, yaitu SARS, sampai sekarang belum berhasil dibuat vaksin. Padahal salah satu pembuat vaksin itu adalah salah satu di antara produsen yang akan kita import ini. SARS sudah 12 tahun ya, betul? Ya, selama 12 tahun belum ada informasi tentang virus SARS. Padahal sudah dibuat vaksinnya sejak 12 tahun lalu? Dicoba untuk dibuat vaksinnya, ternyata gagal. Sampai saat ini tidak berhasil? Ternyata gagal sampai di uji preklinis. Oke. Di mana terjadi kerusakan pada hewan makaka. Yang kedua, saya amati di dalam laporan, laporan yang dibuat oleh industri vaksin yang dari Cina itu, yaitu terutama pada aspek preklinis, yaitu dilakukan pada makaka, pada monyet, resus. Kemudian dari situ hasilnya itu kayak ada sedikit tanda tanya buat kami sebagai peneliti bahwa kenapa di monyet itu tiga kali dosis, kemudian dia tidak mengungkapkan kejadian-kejadian seperti tadi pada SARS. Mas, apakah memang virus ini berbeda jauh dengan virus SARS? Atau ada sesuatu yang memang agak kurang di dalam riset-riset preklinisnya? Maksudnya gimana kalau disuntikan kepada monyet untuk COVID-19 ini, vaksinnya, apa yang terjadi? Dikatakan di situ bahwa tidak ada efek ADE yang kami khawatirkan itu. ADE ini adalah efek negatif yang muncul ketika kemudian masuk vaksin, apa yang terjadi? Efek ADE itu merupakan suatu strategi dari virus untuk menghindari jebakan antibody dari vaksin atau dari infeksi alam. Nah, dia bisa memutar masuk ke dalam sel yang lain, reseptor yang lain. Nah, ini memang bukan di COVID-19 karena memang belum terjadi pada manusia kan. Itu terjadi pada virus-virus yang mempunyai motif ADE. Terutama yang kejadian memang yang sampai terjadi, proses anual, faktor ADE itu adalah di vaksinasi demam berdarah. Oke, demam berdarah, oke. Ya, sementara untuk SARS, di mana dikatakan secara virologinya, dia mempunyai kedekatan sekitar 80% dengan COVID. Betul. Nah, itu pada waktu dilakukan uji preklinis pada monyet, terjadi kerusakan yang parah di paru-parunya. ADE berarti itu ya? Itu diduga karena memang SARS mempunyai motif ADE. Oke, tetapi pada COVID tidak terjadi? Belum, iya. Dia katakan tidak terjadi. Oke. Tidak timbul ADE di penelitian di COVID. Oke, kalau ADE terjadi ini, apa yang membahayakan untuk manusia? Bahwa virus itu akan lebih ganas karena dia masuk di dalam makrofah, bukan di dalam saluran pernafasan. Jadi kalau dia bisa berkelit masuk di makrofah, maka dia infeksinya akan lebih parah. Tidak seperti yang infeksi saluran pernafasan. Saluran pernafasan itu kalau terinfeksi, dia bisa terlontar melalui droplet-droplet. Oke. Tapi kalau melalui makrofah, di mana makrofah itu adalah salah satu benda respon imun, maka bisa merusak sistem imun dari orang yang akibat feedback dari virus. Jadi dia malah bisa menerita COVID lebih parah? Iya. Oke. Tapi kan... Itu yang asumsi ya. Iya, asumsi ya. Dengan ADE tadi. Extrapolasi. Baik. Tapi kemudian... Extrapolasi dari virus yang lain. Prof. Dom tidak temukan ADE pada saat uji coba vaksin COVID-19. Anda menilai ini janggal? Iya. Saya janggal. Kami menilai bahwa ini ada apa? Apakah virusnya yang berbeda atau karena sistemnya dari virus ini sudah lain? Nah, itu-itu yang menjadi pertanyaan. Sementara dari aspek kedekatan antara virus SARS dengan virus COVID itu 80 persen. Kalau saya sebagai orang awam kan artinya senang dong. Kalau seandainya SARS, oke lah SARS. Tapi kemudian vaksin COVID-19 tidak muncul ADE-nya, artinya aman. Langsung bisa kemudian didistribusikan nanti ketika uji-uji yang lain selesai. Nah, itu kalau sudah memang betul-betul di uji. Katakanlah Indonesia mengimport tapi jangan kehilangan data dasar. Bahwa kita boleh ragu terhadap riset yang dilakukan oleh industri. Oke. Tapi kita sebagai negara untuk yang menerima vaksinasi itu perlu mengulang lagi misalkan. Dengan model hewan yang sama, terus kemudian reaksi apa yang terjadi. Sebagai contoh saya sampaikan bahwa antara MERS dengan SARS, itu kan juga kedekatan, punya kedekatan. Dia mempunyai efek ADE. Tapi kenapa dengan COVID yang juga dekat dengan SARS tidak punya efek ADE? Tunggu sebentar Prof. Noam. Saya membaca dari nada Anda, Anda menilai ada sesuatu yang ditutupi dari uji ini. Korresi kalau saya salah. Iya. Jadi karena ada logika yang tidak nyambung. Oke. Terima kasih telah menonton.